Hai semuanya, selamat datang di channel kami, kami sekarang berada di situasi yang sulit menghadapi COVID-19. Bersilai fisik adalah cara yang bergantung untuk melindungi diri kita dan orang lain. Kami tidak tahu berapa lama ini akan berlaku. Dan pada COVID-19, banyak sekolah berhenti dan anak-anak berhenti di rumah. Ia mungkin berada di luar biasa dan ide untuk mengembangkan anak-anak mereka aktif dan berhenti. Ia juga menyebabkan sedikit stress di bagi ia. Tapi itu tidak bermakna kita dapat memenuhi dan belajar di masa yang sama, kan? Oke, teman-teman, hari ini kami di sini untuk berkongsi aktivitas keluarga kami semasa stay-at-home. Mari kita lihat. Pertama, menonton program TV favorit. Kamu tahu bahwa hubungan keluarga adalah benar-benar yang hebat untuk menonton TV bersama. Oke, kedua, kami bisa mencoba resipi baru. Bawa anak-anak untuk menjelaskan dapur, dan Anda dapat membawa pengalaman baru dan menunjukkan lebih banyak makanan untuk badan kami. Terutama, band keluarga. Setiap anak-anak suka musik. Sing songs and play musical instruments are exciting too. Terutama, melakukan art dan kraft. Ini bisa mengambilkan koordinasi hand-and-eye kita, dan juga bisa mempromosikan inovasi dan kreatifitas juga. 3. Reading Ini adalah bahagian favorit saya. Ini memiliki banyak keuntungan, seperti menurutkan stres, menjelaskan pengetahuan, vocabulary, ekspansi, dan kita dapat mendapatkan lebih banyak informasi. 6. We can get more exercise. Stay active by getting exercise is essential for well-being during COVID-19 pandemic. 7. Online learning While our child cannot go to school, we can take online course to learn and to have a good self-discipline. 8. Learn a new language You can use space card, watch TV program in foreign language, listen to music, play video games, or you can get your car on click on. 9. Play around the house If your house near a park, you can play around, and your child get more active as well. Besides that, you can get enough sunbed too. And the last one, the number 10, is make a YouTube video. Doing something you love is fun, like making YouTube video. You can share knowledge and information, or if everything goes right, then you can make good money from YouTube. Okay guys, there are some fun ways we can share to you. Hope you can enjoy this moment with your child at home. Please give your comments if you have any ideas. And thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, and share. Together, we fight COVID-19. See you!